Ya tau maksudnya kan magma Ya setuju gue Ya setuju gue Ngapa? Bungu sendiru ngapa? Ya suka bener Iya gue tau Gue tau Oke kita kan lagi kontak banget Subsoi kembali lagi channel youtube gue KKS Kisah-kisah sekolah kisahnya Enak sekolah Bersama gue Nismatin Wamair Dan gue ditemenin sama kawan gue nih Bung siapa? Martin Dan kita kedatangan narasumber nih Waduh ini narasumber kita Jauh juga ya bang ya Spesial Spesial nih ya lu Waduh keren nih Kenalin bang temen-temen gue nih Belum tau siapa lu Terus lu Namanya siapa Tinggal di mana Sekolah di mana Hobinya apa Oke nama gue Kelan Refra Gue tinggal di Bekasi Gue udah kecil Sampai besar Sampai sekarang tinggal di Bekasi Bekasi di mana? Di Bekasi Barat Masih Barat ya Eh iya Gue kan sebelum Kita ketemu ini kan sering konten-konten kan nih Kenapa sih lu manggil gue Sosa? Sosa itu bahasa mana sih? Kalau Sosa itu Gimana ya? Kita biasa Anak-anak timur tuh panggilan Sosa tuh Apa? Saudara sayang Sosa Oh singkatan Singkatan Saudara sayang Saudara Gitu kan Kalau orang-orang timur kayak Mungkin belum kenal Saudara-saudara dari mana Singkatan ya? Singkatan Kalau misalnya belum kenal nih Belum kenal Saudara dari mana Gitu Misalnya dari ini Oh iya So berikutnya Ntar ketemu lagi apa Kota-kota kan di IG Atau di WA gitu Sosa Sosa lagi dimana gitu Kayak panggilan Apa orang-orang tim Biasi panggilan sih gitu Tapi kalau gandung Kalau gandung Saudara Saudara Itu baru bahasa Ambon ya? Udah orang Ambon Maaf nih Gue emang orang mana bukan Ambon Gue orang C Asli C C C ke Gue orang C Kampung gue di Tutrean Maluku Tenggara Maluku Tenggara Bagian Selatan Oh beda ya Itu beda Kayak Ambon Berarti iya Kalau Kayak ini Kayak ini Pulaunya sendiri Dia ada pulau sendiri Gitu loh Kan kalau Ambon Kalau Ambon Ibu kotanya memang Gitu loh Maksudnya Kayak Apa punya Buat daerah sendiri gitu loh Jadi banyak temen-temen gue Pulaunya juga beda Iya banyak temen-temen gue bilang Ambon ya semuanya tuh Tores Dibilang Ambon Beda-beda pada kan Iya Beda-beda Berarti Kayak itu tapi masuknya Maluku juga Maluku juga Maluku bagian Tenggara Oke Kayak Kayak besar Pokoknya kampung gue tuh Tutrean Kayak besar Agak juta gini Agak kencangin aja Ngomongnya Iya Nah Kayak Kelen ya Beneran Kelen Berarti Gue panggilnya Kelen aja Ya terserah Panggilannya apa nih Kay Lan Biasa Yang Orang-orang Paling Kay Apa Kaylan Kalau omong gue Omong gue Biasanya panggil gue Kay Leng Kay Leng Kay Leng Kay Leng Lebih sering Dipanggil Kay Leng Kay Lebih sering Orang panggil Kay Leng Arti Kay Leng Itu apa Kalau Leng Itu kan Tanah Ya Kay Itu pulau Jadi pulau Kay Island Kay Island Pulau Kay Pulau Kay Kay Island Nah Sekolah Sekolah Di mana Sekolah Di Marsudiri 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 Daerah Bekasi Itu SMA STM SMA SMA Lu Jurusan Apa IPS Memang Jurusannya IPS Sama IPS Sama IPS Sama Kenapa Ambil IPS Kenapa Ipa Ipa Kan Bisa Bok Bisa Juga Jadi Akatan Darat Atau Akatan Darat Awalnya Bokap Suruh Gue Ambil Lipa Karena Setelah Dari SMA Bokap Suruh Gue Untuk Tes Tentara Akmil Tapi Gue Daftar Oleh PS Tapi Rencana Ada Mau tes Lagi Daftar Bokap Ada Suruh Suruh Tes Tentara Akmil Bukan Antara Tes Tentara Ini Atau Lanjutin Karir Gue Di Apa Dunia Boxing Oke Atau Mau kuliah Belum tahu Juga Berarti kan Dunia Sekolah Gitu Pasti Ada yang Namanya Tatar Tatar Sekolah Sekolah Gue Gak Ada Tatar Tapi Kalau Ospek Ospek Tari Mas Ada Osis Ada Harusnya Ada Tapi Karena Apa Gue Masuk SMA Ini Pas Sekolah Online Tidak Offline Tidak karena kan masih pandemi gak kesekolahan juga kegiatannya gimana kalau aspect online? iya, kalau kita anis dikerjain, suruh ngerjain PR, PR banyak ngerjain tugas-tugas sih gak terlalu ini sih kenapa? gue kemarin aspect gue kemarin gak kayak gak kayak aspect dia beda kan sampe baru pas pandemi nih tapi udah pernah ketemu temen-temen di sekolah? udah ini berarti udah offline apa online? nih, kayak lu masuk sekolah nih kayak gini ada sih yang kayak ke lu? beberapa sih ada apa yang pernah lu alamin masih sekolah? semp pasnya semp itu sempnya lu udah tinggi? semp gue masih standar tinggi standarnya lu pasti tinggi lah segini bagi lu standar gak? ini bisa naik lagi gak? bisa ini kayaknya bisa sampe 21 kalo cowok lu berapa? 180 udah ada ya mantok 185 ya 200 lah gak bisa kurang bang nah terus gimana nah terus gimana yang ada sama nih? dia ada temen gue dia ngadain gue padahal lu kan abu-abu ya? iya gak itu sih sebenernya gue gak tanggepin gue gak tanggepin banget lah gitu gue gak tanggepin banget tapi udah dia bilang ah lu itu tapi gue gak tanggepin pas setelah maksud gue dia berlebihan ngomongnya gue bilang lu mau lu apaan? kalo mau lu berantem aja berantem aja sini udah gue bilang itu satu lighting tuh? satu lighting sama gue gue bilang enggak enggak gue bercanda doang gue minta maaf kayak enggak jadi lu? iya alat minta maaf gue ngomongnya apa? maksud gue gak seneng sama gue baik lu ngomong tapi lu ngomongnya jangan bilang lu kata-katain gue kata-katain gue apa tapi jangan bilang ini kan tentang gitu tuh tentang kisah cinta ada gak lu? apalagi lu ganteng gini kan? aduh gak ada gak ada masih bohong lu masih punya pacar bohong banget kapan? kapan nih? sekarang ini? gimana? awal mulanya pacaran sih? orang kayak lu nih awal mulanya ini cewek orang apa? orang timur juga apa? jawa timur terus Aceh timur atau kelima timur bekasi timur orang Ambon gimana? awal mulanya gimana sih? gue kenal di IG dia follow gue maksudnya orang sekeras lu nih kenal cewek tuh gimana awal mulanya kan? kayak gue nih kalo kenal cewek kita kan pendekatan gitu kalo lu gimana? awalnya lu langsung banting meja enggak lah gue pendekatan dulu dong tapi yang deketin duluan cewek lu lu enggak, dia follow gue duluan kenapa dia gak fans sama lu? ya pas setelah pacaran dia baru ngomong sama gua dia ngomong kalo dia pengagum rahasia gua katanya gitu pengagum rahasia gua dia ngomong gitu sebabnya apa? gue gak tau kenapa tapi dia ngomong karena lu manis enggak pasti badan gede enggak pasti ada atau sisila keluarga enggak, dia tau lu dari-dari mana dia lanjut kan dia lihat dia udah tau IG gua dari lama katanya dia lagi search-search kei gitu lagi search kei terus keluar IG gua dia mau follow tapi masih kayak gimana gitu terus akhirnya dia follow gua tapi satu Bekasi juga orang Bekasi juga orang sana jauh? enggak, Jakarta tinggal di Jakarta dari Jakarta aja udah berapa lama? pacaran? belum lama sumuran gak? sumuran di atas gua setahun di atas gua setahun oh dia kelas tiga emang lu umur berapa sih sekarang? umur gua 18 18 iya bang dia di atas gua eh di atas gua dua tahun di atas gua dua tahun dua tahun dia 20 oh gitu iya eh ini kameranya tambah aja kameranya kameranya kayaknya udah mau hujan oke terus oke kan kita udah bahas tentang karir lu nih eh karir lagi tentang percintaan lu berarti lanjut ke ini aja kita ke karir dia ya karir 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 gue kan kenal lu nih ya dari ini kan ya dari kita event kan ya waktu itu ya iya iya itu lu memang udah sering main atau gimana? atau memang itu berdana atau? berdana 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 untuk tanding boxing berdana kenapa lu milih boxing dengan sekian banyak pertandingannya ke olahraga kenapa harus boxing? namanya gak balet kayak gue tangkis tapi masuk tentara ada jalur prestasinya loh iya tau dari boxing iya bang coba itu jadi dua-duanya kan lu senengin tuh iya bang siap kalau gua apa suka boxing gimana ya karena bokap juga dulu bokap promotor tinju oh bokap promotor tinju bokap pernah jadi promotor tinju oh pantai pernah jadi promotor tinju terus juga gua gimana ya kagum aja lah liat kan gua fan sama Muhammad Ali fan sama Muhammad Ali fisiknya mirip banget ya fisiknya gua belum pernah liat dia main sih bukan fisik fisik Muhammad Ali sama dia tinggi iya tinggi terus kulit kulitnya sama mirip banget gua fan sama Muhammad Ali udah gua bilang gua kayaknya ikutin juo aja deh pertama kakak gua suruh gua muatai karena kakak gua yang cewek semua muatai tapi gua bilang gua lebih suka boxing yaudah gua ikut boxing akhirnya oh gitu terus lu sasana nya siapa yang kenalin sasana itu? apa? maksudnya lu tau tempat sasana dimana lu awal mula sasana siapa atau yang memang lu latihan sendiri atau gitu gua awal mula gua sasana gua di beat up he? di beat up ha? bang gua lagi ngonten kok ngonten? dulu itu ngonten gua gak tau lu liat apa rekamnya lu liat apa rekamnya itu itu terus gimana tadi? terus apa? tadi sampe mana? gua lupa lagi gua gak ngonten gua gak ngonten yang tau lu tau diidak atau memang ada sasana dimana sih lu camnya? gua camnya di beat up iya beat up oh gua kira di pertina bekasi bukan di patreon bukan itu di bekasi juga? di daerah arah penindah berapa bulan lu udah? udah berapa bulan? gua liatin udah hampir setahun ha? udah hampir setahun udah hampir setahun oh setahun apa nih? lu kan basicnya katanya taekwondo kan? iya basic awal dari kecil taekwondo bedanya taekwondo sama ini? kalo taekwondo kan kaki ya udah bikin family kaki kalo boxing kan tangan aja gimana? langsung lonceng situ gimana pak? sulitnya yang mana tuh? gua sempet berhenti bela diri 2 tahun sekitar 2 tahun 3 tahun 2 tahun tuh selesai taekwondo gua berhenti di sabuk ijo sabuk ijo berapa lama itu sampe sabuk ijo? sekitar pokoknya gua itu pokoknya gua masih kelas 1sd deh gua masih kelas 1sd tekwondo kelas 1sd kelas 1sd ya? gila lama juga ya? kelas 1sd gua tekwondo sampe kelas kelas 3sd kelas 3sd sampe 4sd lah ini lagi ngonten ini lagi ngonten ya berisik masuk walau lu ini frame gua gua kan nonton masuk di sabak kita nonton ya lu liat lah gua ngonten gini suara lu masuk emang gabisa gua disona cepat sapak ya lu gua lagi nunggu temung gua bang mau nunggu siapak ya lu ya lu lewat lewat ya lu lewat lewat aja tapi berisik markir aja lu markir lu gak nunggu ikut lu dis tadi lu dia terus terus tadi sampe mana lu lanjutnya jelas jelas nah udah ngeselin gua gak gua orangnya memang sorry ya oke lanjut amal aja terus gua setelah berhenti taekwondo gua ikut karate kok karate? kok karate dulu? karate dulu kok taekwondo karate taekwondo berapa tahun? taekwondo sekitar 4-4 tahun ada 4-4 tahun karate? karate gak sampe setahun cuma tenang dia ke kaki udah jarang sekarang kaki naikin nih pasti bisa seplit dong? udah gak bisa lagi gimana bisa? tangkwondo pasti bisa maksudnya dulu gua kurus dulu gua kurus banget kurus dan tinggi? kurus ya lumayan tinggi lah emang kenapa bisa gendut? udah gak pernah latihan lagi? jarang latihan paling gua boxing? terjun gua enggak gua terjun ke bola main bola bola main sepak bola gua keeper kali keeper terus gua main sepak bola oh yang basicnya dia ini ya olahraga ya olahraga temen olahraga deh terus gua ke basket gua semua jenis olahraga gua mainin semua basket juga? basket tennis meja semua badminton gua mainin semua volley gua mainin tapi yang banyak yang olahraga yang paling tertarik apa? untuk sekarang sih gua karena udah ini paling boxing sih boxing kalau ada orang ajak main futsal bola ya gua main gitu loh anjing nyari masalah nih dan aduh dia mau bucanya jangan ngaruh gua mau bucanya terus terus gimana? tadi oh iya berarti olahraga yang paling berkesan kenapa tinju? kenapa berkesannya ke tinju? kan biasa aja tinju sama nonjok kan karate juga bisa nonjok juga iya kan tapi kan kalau tinju gimana ya tinju lebih kalau karate kan apa masih kaki naik gitu tangan naik kalau gua lebih suka boxing karena main tangan aja gitu loh kayak gak perlu main kalau boxing kita latihannya lebih gimana ya lebih enak aja gitu terus power kita lebih lebih apa lebih lebih kelas lah ya kalau boxingnya tapi taekwondo kan lama 4 tahun pernah tanding taekwondo? pernah pernah berapa kali? gua tanding sekitar 5-6 kali 5-6 kali? 5-6 kali 5-6 kali? kalah sekali paling jauh lu kemana? tanding lu paling jauh kemana? gua tanding dari Jakarta terus di Senen itu tingkat TKI kok merpati merpati putih? bukan dulu kita punya apa? KKI apa sih? apa sih kalau taekwondo? apa sahasannya? apa mereka sebutnya? dojo dojo nya kita winners merpati putih silat winners berarti itu tanding ini bang lu nyari masalah nih lu nyari masalah sih bang ini masuk melu bang lu konten kontennya ganggu kan yang mau nyanggu ya ngeganggu ini dis tadi gua dis lisonok kek ngapain kek lu segala nelfon temen-temen lu lagi lu nyuruh sini lah lu mau nongkrong namun gua salah salah ya ga maksudnya ga usah bang gua sebaik-baik duduk aja bang gua bolak balik kah ga boleh bang? ga boleh gua ngonten ya ga boleh gua ngonten ga maksudnya boleh maksudnya lu belak balik kemana kek gitu lu ngontennya bang lu ribet gua disa aja bilang kan gua lagi ngonten gua itu gimana gua gak cokin lu ga? eh cokin lah masuk tuh lu nyak aja kalian merasa gimana gimana tuh gua aduh iya masalah tuh bang gua ngonten bang gua ngonten bang ya gua kan ponder nanggung soalnya bang kaga ada apa-apaan urusan lu ngapain sih lu? tau ribet banget lu lu mau tarung sama gua terbuka ha? aduh ha? ga jaminan ga jaminan anjing udah satu satu lah gua mau urusan sama dia bang gak apa mau rame disini ha? ngapain lu ngancem gua? mau rame 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 jauh gua ramein aja rame ya? iya gak harus ramein ya? iya iya bang ini kamera masuk semua ha? ga bang udah ngantin kita lagi konten tadi iya bang gua tau gua tau lagi konten gua mulak balik gak 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 ngetrek-trek bang iya iya tau maksudnya kan magma iya sutur bang gapang gua musen dulu gapang ga suka bener ga jelas ya sakit lu ya lu bang maksudnya kan ini kita lagi konten ini ada masalah lu ya gua gak sumpah bang tadi bang gua diingin bang iya udah maksudnya pulak baliknya gak usah disini gitu loh iya gua paham gua gak usah pake nada ke pasar bang muter kayak gitu muter ha? ramein lah gua pengennya banget bang cuman gua gak sukanya tak mau diingin bang gua gak ada masalah sama lu gua gak ada masalah lu ini iya gua nyari masalah iya gua nyari masalah lu mau orang lu rame? ramein lu sendiri nih ga usah lu sendiri dulu pasukan aja gapapa nah gua sendiri gua pengen tau sini gua tau jago-jagonya ha? yaudah bawa jago kayak gimana ayo oke lah ha? gua ribet dulu lah ngontennya udah sana lu rese lu ngapain sih gua lagi ngonten tau gua mau gangguin kalo udah kayak gini gak bang kalo obat lu ya? ya gua obat gua gak main narkoba emang obat narkoba? jatohnya jatoh lu gaudah bang udah si tanya bang tau bang gua gak pengen bang tau lu bang gua gak pengen bang gua gak pengen bang iya gua tau gua tau gua tau kita kan laik konten bang maksudnya apa? so apa lu ya? mau lewat bulan balik iya kalau kayak abang kan enak lu yaudah enggak tadi pertama kan dia juga udah ngomong maksudnya kita laik konten gitu bang iya